Halo teman-teman, welcome to my channel Kebetulan sore ini saya kedatangan salah satu sahabat saya Yaitu Nama saya Adrio Pastian Saya dari Marang, aku Sipanus juga Tidak ada lulusan yang harus menambil Kalau saya itu lulusan Ahli Strum guys Jadi memang beda disituin ilmu sama beliau Oke teman-teman Langsung ke pada pembahasan kita sore ini Jadi kita itu sebenarnya ingin membahas suatu Gatling simple ya teman-teman ya Jadi kenapa sih kok video drone itu Selalu harus asli Drone Natural Tanpa stabilizer Tanpa RGB Tanpa agama correction dan lain sebagainya Pengalaman saya biasa guys Dengan production house yang dulu itu Saya buat video Ternyata di reject guys Karena saya edit sendiri Nah ini tentunya bertolak-belakang Dengan sudut pandang saya sebagai Boom pilot dan Lio sebagai video editor Kira-kira ada masukan Seperti apa Mas Andri? Kalau yang namanya kita kan membuat suatu video yang terlihat Jadi kita akan membuat video mentah Dan video mentah pun itu kalau bisa jangan sampai Tentu itu harus di minimalisir Tentu itu vibrasi teman-teman Vibrasi itu lebih tarang Nah itu harus di minimalisir Setelah itu kita juga harus memikirkan warna juga nih Warna juga Jangan sampai kita kalau terganggu dan itu tidak memikirkan Yang namanya itu kualitas gambar Lalu tidak memikirkan tarang Ini kita juga harus memikirkan tarang apa Karena kalau Kita Video kita itu lebih halus Video kita itu Semua itu ya? Lebih halus ya? Lebih halus Itu dalam proses kita mengedit itu Jadi memudahkan proses editing selanjutnya teman-teman Jadi kalau kita drone Jadi sebaiknya itu kita itu Apa teman-teman ya? Kita perbank yang sehalus mungkin Karena itu nanti mempermudah video editor Dalam memproses video kita selanjutnya Mungkin nanti digabungin sama footage Apa Mas Andri yang kemarin itu Mas Andri sama talent-talent ya Mas Andri ya? Mungkin itu bisa juga kita gabungkan Jadi tidak membosokkan Tidak telah membosokkan Itu juga kita gabungkan dengan Kutis Maka Asri BKR Nah Jadi Kutis luar Jadi lebih berpayaan Dalam suatu movie teman-teman Dalam suatu movie teman-teman Bicara kita nonton film teman-teman Itu kan ada footage dulu sebagai pemanis Kemudian footage intinya itu adalah Suatu cerita teman-teman Yang mungkin akan dibalut dengan aktor Mungkin aktris teman-teman ya Untuk yang proses editing selanjutnya Nah Saya sangat tidak menghancurkan Kepada teman-teman Supaya Stabilisasi itu dilakukan sekali Dan itu dilakukan oleh Video editor Terangkum dengan Diting final ya Mas Gerencela? Ya Diting final Jadi Stabilisasi itu sebaiknya Kita lakukan itu Sampai untuk Tidak tahu ya Yang terjadi apa Mas Gerencela? Kalau stabilisasi dengan saya Kemudian Mas Andre Stabilisasi lagi Filmnya seperti apa? Mas Andre Itu akan membayar Jadi kita menggerakkan tanggung Nah itu kalau kita Berikan Baru stabilisasi Tiga kali itu akan membayar Oh Tio Saya pernah Kayak Mas Dito lihat Oh Itu jadi semacam Kayak enggak Mas kayak enggak Jadi natural ya Mas Andre Karena itu Berdasarkan eksperimen saya Kemarin Coba-coba Saya kasih Seberapa ini Seberapa kali Ternyata Hasilnya Malah jadi kayak Jadi teman-teman Saya dalam Berbangun itu Saya hanya menggunakan GoPro Jakri Seperti ini teman-teman Nah ini Saya setting Natural Pahamanya ya Mas? RKB-nya natural saja Jadi 0.5 ya Mas Ya Red-nya 0 Ya 0.5 Iya Tanpa Color Modifikasi Color sama sekali Teman-teman Ini teman-teman Jadi warnanya memang Aslinya Bener-bener standar Teman-teman Nanti akan diproses kembali Untuk editing Selanjutnya Jadi teman-teman yang Apa namanya Ini terbang Apa Bagus Belajar terbang terus Kemudian Teman-teman punya pandangan Seperti apa Video Editing selanjutnya Seperti Terlebutan dari dekan saya Mas Andri Oke kira-kira Mas Andri Ada tambahan-tambahan kah? Mungkin Untuk existing-existing situ Kalau tambahan Angin tadi itu? Ya Angin itu Ini teman-teman Kita kalau padahal Pemerbaikan jalan itu Kita juga harus memperhatikan Angin itu Kondisi semasa Karena kan Saat ini itu kan Kondisi semasa Tidak menempuh Padahal angin Anginnya heboh teman-teman Anginnya tenang Kadang juga hijen Nah Apa yang kita lakukan Saat angin itu Kencang Saat angin itu Kencang Kalau bisa kita terbang Kencang Pengendali angin itu Biasanya Di pekorongan-pekorongan Itu Kita bisa Halnya seperti Jangan terbang tinggi banget Ini nanti akan terkena angin Dan putihnya goyang Sehingga Sulit untuk Editingnya ya mas Andrey Sebenarnya editingnya Bisa juga dengan seperti itu Atau dengan tanpa Sanjee Yang penting Masuknya ya mas Andrey Karena mas Dan dasarnya itu Di video itu Kameranya 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 oke jadi kira-kira seperti itu pembicaraan kita buat teman-teman ketemunya sudah sulit teman-teman sulit sekali ketemu dengan beliau ini sulit teman-teman karena beliau ini ngedop dan ya begitulah dapat teman-teman jadi ini teman-teman kesimpulannya teman-teman kalau terbang usahakan yang halus satu yang nomor dua juga fungsinya usahakan natural tanpa dibubah apapun juga kemudian nomor tiga proses editing yang benar yang profesional adalah sesuai dengan penukar bagi masai proses efektif oke kira-kira berikut dulu teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like channel kami kedua oke guys selamat menikmati